Halo, halo guys kembali lagi di Youtube Channel Andre Mahathir Kali ini aku mau review makanan yang lagi nge-hits banget di Instagram Namanya Mecah Piting Yang lokasinya ada di Jalan Tempat Barat 901A Aku niatnya kesana mau review langsung makan disana Tapi karena kondisinya aku perginya malam minggu Jadi ramai banget Dan meja aku dengan meja lainnya itu sangat berdekatan Jadi untuk karyawannya jalan ataupun customer lain yang mau beli Atau pesan makanan juga susah luarnya Jadi aku reviewnya pas di rumah Untuk parkirannya kurang memadai Jadi banyak juga yang parkir mobilnya di Jalan Raya Terus untuk pelayanannya itu baik, ramah Untuk nganterinya juga gak terlalu lama Cukup 15-20 menit aja Tapi sangat disayangkan pas order makanan itu Yang bagian yang spesial itu yang kayak ada Kepiting, udang, cumi, dan kerang Yang satu paket ini Abis, kosong Juga minumannya itu kan ada este manis dan este tawar Batu esnya juga abis Dan sangat sedih banget Kalau pas lagi order saus padangnya itu Ternyata level 1, 2, dan 3-nya kosong semua Jadi saus padangnya itu rasanya hanya original Itu sangat kecewa banget sih Juga kayak sayuran kangkungnya juga abis All out Tapi ya maklumin aja lah Terus saya tunggu sekitar 15 menit Makanan dateng ke meja Aku itu Lumayan sih Porsinya gede Dengan harganya juga pas Cuma Kepitingnya itu kayak kurang fresh Mungkin Kepitingnya itu dari kulkas Lalu langsung dimasak Jadi Dalamnya itu isinya masih agak-agak Masih kurang mateng Tapi ya Lumayan lah Harga Rp. 38.000 Bisa makan seafood sebesar itu Ya aku maklumin aja Untuk Kerangnya Enak sih Gede-gede Besar-besar Tapi ada beberapa Yang isinya itu gak ada Atau cangkangnya doang Menurut aku Dari 1-5 Aku kasih 2,5 Karena rasa saus padangnya itu Kurang pedas Terlalu banyak rasa manisnya Dan Agak sedikit amas Eh amas kan Agak sedikit amis Kepitingnya itu Juga Untuk cuci tangannya ya Cuci tangan Kerannya itu Airnya keluarnya dikit Jadi Kalau kita cuci tangan disana Itu ngantri panjang Dan airnya itu keluar dikit banget Jadi Masih sedikit Lengket dan bau Tangan kita Kalau cuci tangan Dan juga tadi Sampai Di rumah Aku Buka Zomato Untuk lihat-lihat Review dari beberapa Orang Nanti aku tampilin disini Disini Itu bilang Dari Aini R Dateng hari Sabtu Sekitar jam Sengah 12 Dan udah ada antrian Tapi pas ditengok Kok banyak bangku Kosong Dia bilang begitu Terus gak lama Disamperin oleh beberapa Pelayannya Untuk Dikasih menu Untuk dia order Dan kata dia Antrian itu 30 menit Dan lumayan cepat Pesanannya dateng Dia pesan Udang Dan Cumi Saus padang Juga black pepper Bisa dilihat Cuminya katanya Kecil-kecil Dan Gak terlalu besar Rasanya juga Biasa aja Gak se-wow Yang dipikirkan Bener sih Sama Menurut aku juga gitu Mejanya terlalu dempet Dan kata Karyawannya emang Baru ditambahin Agar Tidak ada lagi Yang ngantri Mengurangi yang ngantri Ya gitu deh Menurut Aini R Dan selanjutnya Menurut Ramad Julianto Ketempat ini Harus Tahu tempat Waktunya yang pas Agar tidak ngantri Bener banget Juga Makanannya Disampainya 15 menitan Ya bener sih Meca piting Jumbo Sos pada Gak terlalu jumbo Dibilang Gak terlalu jumbo Ya standar lah Lumayan gede Harganya 50 ribu aja Lumayan lah Murah Meca udang Black paper Bubunya cocok Namun udangnya Terasa kurang segar Kedepannya Harapannya Semoga lebih baik lagi Bener banget Semoga Meca piting Ini Bisa baca-baca Review dari Customernya Dan memperbaiki lagi Mulai dari Makanan Tempatnya Tempat parkir Kebersihan Tempat cuci tangannya Juga Karyawannya Juga mulai Ramah Overall lah Kenyang Juga sih Enak Lumayan Lalu dari Arisa Marisa Dia mengatakan So sorry Cuman bisa dikasih Rating 2 Dari 5 Aku gak bisa Nyalain Karena ini Baru grand opening But kesan pertama Pasti harus yang Terbaikan Bener sih Pertama Aku dateng Kesana Jam setengah 2 Waiting list 30 menit Kemudian aku Duduk Dan makanan Dateng Sekitar jam 4 Kata dia Kedua Aku pesan Mecakombo Isinya Kepiting Cumi Udang Dan kerang Harga Rp75.000 Pakai Sos padang Dan lagi-lagi Masih ada Rasa Bau Amisnya Ya Emang Iya sih Masih ada Mungkin Dari Karena dari Kulkas Dimasak Langsung Jadi Gak terlalu Mateng Isi dalam Kepitingnya Itu Dagingnya Lalu Kata dia Kerangnya Pun Masih kotor Tapi Yang dulih lah Tadi saya Dapet Gak terlalu Kotor Maksudnya Bersih ya Gak Seperti yang Kak Marisa Bilang Aku Dapetnya Bersih Cuminya Sangat Lembek Mungkin Karena terlalu Masak Terlalu Lama Dimasak Aku Gak pesen Cumi Karena Tadi Abis Jadi Gak Kebagian Cuminya Aku Jadi Gak Tahu Rasanya Ya Menurut Dia Terlalu Lembek Dari Segi Rasa Pedas Gak Ada Rasa Asin Gurih Tapi Ada Manis Ya Benar Gak Ada Rasa Gurih Asin Itu Terlalu Banyak Saus Manis Terlalu Manis Banget Gak Ada Rasa Saus Padang Aku Pikirin Banget Terus Overall Lumayan Bagus Jadi Untuk Kalian Semua Yang Mau Cobain Mencapiting Langsung Ayo Datang Ketembet Langsung Dan Kalian Bisa Rasakan Gimana Rasanya Dan Maaf Kalau Review Aku Agak Sedikit Mengkritik Tapi Ini Emang Jujur Dari Aku Jangan Lupa Untuk Di Like Comment Dan Subscribe Ya Di Jumpa Guys Bye Or N Temi T T T T T